Tak hanya membahas soal masalah di kawasan ASEAN, Presiden Jokowi Dodo juga mengajak para pemimpin ASEAN untuk menikmati keindahan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan foto yang dibagikan oleh fotografer istana Agus Suparto, tampak Jokowi mengajak para pemimpin negara naik ke atas kapal pinisi di sela-sela KTT ke-42 ASEAN pada Rabu 10 Mei 2023. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teku Faizah Syah saat dikonfirmasi memprediksi bahwa momen tersebut adalah momen untuk melihat matahari terbenam atau sunset dari atas kapal. Diketahui memang ada agenda joycelling untuk kepala negara menikmati matahari tenggelam, namun Teku Faizah Syah meminta hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak istana. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan agenda tersebut bertujuan untuk memperlihatkan keindahan Labuan Bajo. Kemudian agenda KTT ke-42 ASEAN dilanjutkan dengan makan malam bersama para pemimpin negara di Ayana Hotel. Pantauan kompas.com ada grup musik GAC yang bernyanyi sebelum makan malam dimulai. Ada pula tarian-tarian yang turut memeriahkan suasana. Ibu negara Iryana Jokowi bahkan tampak menikmati musik dengan menggoyangkan bahunya. Dalam keterangan di Youtube Sekretariat Presiden, sejumlah bintang lainnya turut hadir yaitu Enmes Kamaleng, Ran, Maisha Juan, Happy Asmara, dan lainnya. Di sela-sela tarian, Presiden Jokowi menyambut para tamu undangan yang hadir. Sebagai informasi dipilihnya Labuan Bajo sebagai venue KTT ASEAN ke-42 bukan tanpa alasan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan para wisatawan yang hadir dari dalam dan luar negeri diharapkan bisa membangun ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu pemerintah memiliki target 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Labuan Bajo pada tahun ini. KTT ke-42 ASEAN diprediksi menaikkan kunjungan wisatawan sekitar 10 hingga 20 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.